walah momen gerbong datar lewat stasiun padalaran enggak keburu karena macet luar biasa betul-betul macet ini merugikan sekali merugikan aktivitas Oh padahal tadi masih di barat stasiun karena macet jadi enggak keburu wadiyah udah nyampe jembatan baja padahal anak padahal tadi masih di barat stasiun oke teman-teman sebelum update stasiun padalaran saya akan kejar dulu gerbong datar yang sekarang menyeberang jembatan baja sayang sekali enggak kebagian momennya karena gara-gara macet dia udah melewati jembatan baja ke arah Gado Bangkung sudah jauh enggak terkejar ini semua gara-gara macet mudah-mudahan transportasi masal cepat selesai biar kemacetan bisa mati gara-gara kemacetan kehilangan momen nih Oke balik aja update stasiun teman-teman nah ini progres stasiun kereta cepat padalarang pada hari ini hari selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 17 nah ini stasiun KI dan stasiun pider kereta pider oke lihat aja ke stasiun padalarang gerbong datar enggak terkejar nah ini progres stasiun kereta cepat padalarang tiap ujung oh udah ada bentang baja sekarang udah ada bentang baja baru nih di lantai 1 yang sudah dicor mantap ini berapa hari saya nggak update nih upload dari Bekasi terus sekarang update lagi dari padalarang nah seperti ini teman-teman progres terbaru dari proyek stasiun kereta cepat padalarang yang pada hari ini hari selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 17 jam 17.02 tadi saya ngejar itu dulu ngejar gerbong datar yang baru pulang dari Jakarta cuman karena macet jadi nggak keburu nah progres terbaru stasiun kereta cepat padalarang nah ini sudah ada bentang baja yang dipasang di lantai 1 ini sebenarnya lantai 1 yang sudah dicor di ujung timur dan ujung baratnya tuh ujung baratnya sudah dicor duluan dan yang dipasang bentang baja duluan adalah ujung timur nah seperti ini teman-teman oke saya akan dekati nah seperti ini bentang baja pertama di lantai 1 nih yang sudah dipasang mantap saya terakhir update kesini itu hari Jumat ya iya betul Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa 4 hari baru kesini lagi nah ini apa nih disini ada rangka baja juga nih di atas peron oh buat ini buat atap peron kereta pider ini dan kereta KI wih mantap 4 hari nggak update sekarang udah ada bentang baja di atas di lantai 1 oke saya muter dulu muter dulu ke arah barat tuh lihat di bawah macet tuh tadi pas gerbong datar lewat saya masih disana tuh masih berdampingan dengan gerbong datar cuman saya berada di angkut pas nyampe udah nyampe jembatan baja lagi pas nyampe ke tempat nerebangin drone gerbong datarnya udah masuk ke jembatan baja udah lewat oke nih progres terbaru stasiun kereta cepat pada larang seperti ini nah di bawah sedang merangkai baja 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 bentang panjang untuk dipasang di atas di lantai 1 oke saya akan berputar ke arah utara melihat dari utara nah ini ujung barat oke geser lagi ke utara seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel youtube dadanandar jangan lupa subscribe ya dan pantau terus nah ini dari ujung barat ini atap buat peron tinggal dipasang atap aja ini mah oke geser kesana dari susu utara nah ini skybridgenya bagian atasnya sudah tertutup oke oke tambah ketinggian lihat dari atas nah ini bagian skybridgenya sudah ditutup sudah ada atapnya nah ini ke bagian stasiun kereta KI dan kereta Pider nah itu ke jembatan baja ke yang tadi pemukiman di sini padat sekali ciburial dan bebakan garut kecamatan padalarang wah berkabut kesananya ke arah gado bangkong dan tanah sebelas gunung bohong oke oke putar ke arah selatan lagi kembali sebentar sebentar saya akan zoom zoom disini sisi utara belum di zoom nah ini aktivitas di sisi utara seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati